Halo semua, balik lagi sama gue Alain Oke, sebelumnya gue mau ngomong dulu Ini subscriber channel ini udah sampai ke 2000 Dan oh my god, gue ngucapin banyak-banyak terima kasih banget Dan ya, karena ini 2000 Jadi konten gue juga mungkin harus lebih diperluas lagi ya Dan ini jadwalnya Kalau misalnya hari-hari biasa Mungkin Senin sampai Jumat Gue bakal nge-upload game action RPG Gak tau itu dari yang China, Jepang, Korea Atau misalnya yang bahasa Inggris Atau bahasa Indonesia Tapi di weekend, di hari Minggu Gue kayaknya mau khususin buat game yang ada di Playstore Dan itu bukan RPG Mau itu game horror atau game racing atau game apa Dan ya, game yang pertama kali akan gue mainin selain RPG Yang di sekarang ini ya Adalah Slendrina The Cellar 2 Wow, kenapa gue main game ini? Udah ada banyak yang bahasa Indonesia juga Komentar Indonesia Di yang Slendrina The Cellar Tapi itu bukan Slendrina The Cellar 2 Yang The Asylum atau yang kesatunya ya Kalau yang Indonesia yang keduanya ini Kayaknya masih jarang Itulah kenapa gue memilih game ini Wow, ini adalah game horror pertama gue di Android Semoga mainnya gak aneh ya Oke, langsung play aja Oh shit man, tadi loading screennya apaan coba Kita ada difficulty disini Isi medium sama hard Hmm, kayaknya mendingan normal langsung medium aja kali ya Oke Oke Oh wow Oh shit man Oh ini 60 fps ya Oke Ini beneran Eh, gue First I need to find 8 books Oke, 8 buku Gue harus nyari 8 buku ini Ini Pertama kalinya gue main game horror Terutama di Android Dan gue Jarang banget ini Main game horror ya Oh shit Oke Dan Disini gue Pake emulator Jadi gak di HP Pake emulator berarti dimonitor Itu lebih besar ya Hahaha Nah itu lebih menyeramkan ini Oh shit man Oke Eh, disini ada center Oh Sebentar Biasanya kita Disuruh nyari center Tapi ini enggak Dan ya Kayaknya ini center gue pake Kalo misalnya ada hantu lewat Mungkin gue bisa matiin center ini kali ya Hahaha Biar gak terlalu serem si hantunya Oke Holy shit Oh my god Gue harus kemana ini Dan ini ada apa ini Digentongnya gak bisa dibuka ini ya Oke Dan sekarang gue mau ke pintunya ini Oh Gue gak biasa banget main game horror ini Oh shit man Eh Kenapa pintunya nutup sendiri ini Oke Oh my god Oh my god Oh shit man Oke gue matiin sekarang Oh shit man Oh my god Dan Oh Oh Hahaha Oh my Dia ngejar-ngejar gue ini Kenapa ini Terus gue harus ngindarnya gimana Dan gue gak bisa masuk Oh shit man Oh Ini gue lebay banget disini Oh sumpah gue lebay banget Oke Alasan kenapa gue gak main game horror ada Karena emang gue takut ya main game horror Cuman itu doang alasannya Gue takut main game horror Oh shit man Dan gue sekarang terus Berlari tanpa arah disini Gue harus nyari buku Dan Wow Holy shit Holy shit Dan gue mau cut Oke Kita play lagi Dan sekarang ini apa ini Gue dapet ini nih Oh sumpah Oh gue dapet map Tadi gue belum ngambil map sama sekali Exit Entrance Dan sekarang di pause Sensitivity nya Close dulu aja Dan ya Kalau misalnya gue Ngesenter kayak gini Itu gak terlalu menakutkan ya Oke Gue kayaknya harus ngecek Room nya satu-satu deh Kayaknya sebelah sana tadi Ada hantunya ya Kayaknya kalau misalnya kita dikejar Ngeklik ya Ngebuka pintunya Ngeklik Dan yap Ini gue belum pernah main Slendrina yang lainnya Jadi gue Belum tau ini game Slendrina pertama gue Hello Gue belum ngecek yang Disini Oke kita klik sekarang ini No Kita tutup dulu Oh my god Ini di emulator Ada-ada error ini ya Oke Gue bisa ngebuka ini Dan gak ada apa-apa disini Gak ada apa-apa disini Oke kita buka sekarang ini Oh shit man Dan disini ada apa ini Disini juga gak ada apa-apa ya Oke Oh my god Tapi ini si hantunya Gak tau-tau muncul ya Mereka jalan pelan-pelan Bener-bener jalan pelan-pelan Menuju guanya Oke Gue kesini Gue tutup dulu Oke Gak ada buku disini Hah Disini ada kunci ya Oke gue menunggu Oh 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 shit man Dan what the hell Kenapa tadi di ruangannya juga Ada hantunya Di klien gue itu tempat yang aman ya Buat bersembunyi Tapi kenapa muncul hantunya disitu Padahal pintunya udah gue tutup itu Oke Door is locked Oh my god Oke sekarang gue kesini Dan Gak ada kan Oke Door is locked Dan Uh Kenapa si pintunya udah kebuka Apakah udah ada hantu yang masuk disini Dan Gue menukur buku disini Oh Oke Oke Dan Ini emang si pintunya rusak ya Oh Wow Sorry Maaf Kalau misalnya gue kesini gimana Kalau misalnya gue tutup lagi pintunya gimana Apakah dia ngejar disini Oh Kayaknya ada sesuatu disini Di belakang pintu ini kayaknya ada sesuatu ini Ada yang bergerak-bergerak ya Lihat ini Kalau misalnya gue buka gimana ini Kayaknya itu tangan deh Ya ini bergerak ini Oh shit man Ngapain dia nongkrong disini Oh Dia udah pergi ternyata Kenapa pintunya tertutup kebuka ini Oh Wow 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 Gue error banget ini Oh shit man Oh shit man Oh shit man Gue error Oke Gue sekarang menuju kesini Dan gue gak dapet buku apa-apa disitu Gue gak dapet bukunya Dan gue gak tau bukunya ada dimana Gue harus Harusnya tadi pas gue nemuin buku Gue ngeliat map ya Harusnya gue ngeliat map ini No Dia gak ngikutin Oke bagus Dan sekarang kita kesini Dan doorkanya ke lock Oh gue keringetan ini Dan gue di tempat apa sekarang ini Oke Wow Wow Holy shit man Dia ngikutin gue itu Oh Ini hantunya Bukan cuman Gak deket Diam-diam ke kita ya Cuman Ini muncul Bener-bener muncul Di depan Atau di belakang kita ini Oke Gak ada lagi kan Gak ada lagi kan Oke Gue keringetan ini Gue beneran keringetan ini Wow Ini Ini gak terlalu serem Cuman Annoying banget Yang Yang rangkak itu Bener-bener annoying ya Oke Gue sekarang kesini Oh dan dia ngikutin kesini Dia ngikutin kesini Oh my god Oh my god Annoying banget ini Holy shit Dia gak serem Tapi gue mau cut Dan karena tadi gue Bener-bener Mati berapa kali Dan itu ngebuat Gue kesel banget Karena gue nyubi banget Di game horror ini ya Jadi gue turunin Si difficulty-nya Ke easy Semoga si hantu-hantunya Si jalannya lebih lambat Mungkin ya Atau lebih sedikit Si munculnya Si hantu-hantunya Disini gak ada buku lagi Gue lupa lagi tadi Naro Eh Nemuin bukunya No Dia yang Oh Wow Oh shit man Oh shit man Gue kelihatan pintu ini Oh my god Darah gue mana ini Oke gue sekarang kabur Dan Dan Harus di klik dulu pintunya Si jalan Ini mama parah banget ini Ah itu ya Itu bukunya kayaknya disitu deh Kita liat ini Oh Oke Gue inget Gue inget tepatnya sekarang Itu pintu yang Ah ini deng Ini pintunya deng Ah disitu ya Oke Dan kayaknya Mama ini Muncul lagi yang ini Muncul lagi yang ini Oh Gue Gue annoyed banget Dua hantu sekarang lagi ngejar gue ini Ke kamar gak Dia ngikut ke kamar gak Enggak ya Huh Mereka bisa ngancurin pintu Logikanya dimana coba Karena Karena mereka dua orang Karena mereka dua Bukan Karena mereka dua hantu Jadi mereka kuat itu buat ngancurin pintu ya Mereka kerjasama itu buat ngancurin pintunya Holy shit Eh Yang ini ada disini Buku pertama ada disitu ya Oh Shit Oke gue sekarang kesini Udah gini belok Belok kiri kan Hello Kenapa tadi mode isi Tapi si hantunya kuat banget Yap Ini bukunya ada disini What the hell Kenapa bukunya gak ada ini Berarti bukunya pindah-pindah ya ini ya Ah Oke Huuu Huuu Hahahaha 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 Kalo sendiri dia gak kuat kan Ngebuka pintunya Oh dia kuat ternyata Gue harus ngapain sekarang Kenapa dia kuat banget Buat ngebuka pintunya ya Gue dari tadi belum dapet bukunya Dan oh my god Kayaknya ini gak akan selesai Stage pertama ini ya Si Slendrina Ini Hahahaha Gue gak punya senjata pula Gue cuman punya map Sama modal center Ini centernya gak bisa ngegebuk Si hantunya gitu No Kenapa sekarang Tabas term ini Gue takut yang hantu Kepala besar itu Nongol lagi nih Aaaaaa 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 Na 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 Hahahaha Bentar Bentar Kalo musiknya kayak gitu Berarti ada hantu yang nongol ya Oke 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 Gue ngeklik si hantunya Gak bisa Gak bisa buku pukul pake center Itu si hantunya Hello Dia tetep ngejar gue ini Persoan yang nongol hantu Yang kepala besar itu disini ya Dia kenapa Kecepatannya sama-sama Gue ini Dan gue kenapa gak lari Pasti muncul yang Mama ada juga Oh apa ini Eee Sebentar Gue jadi terbiasa Sekarang ngejar Dikejar-kejar Oh no Oh Gue numpah ngelewat ya Oke Hahaha Gue sekarang malah jadi kebiasa Gue dikejar-kejar kayak gini Oke Gue sekarang santai aja kayaknya Gue sekarang bertujuan Buat nyari buku Jadi gue gak akan peduliin Yang ngejar gue di belakang ini Karena gue udah Dikejar berkali-kali Sama dia Jadi gue udah Kebiasa ya Eee Anggap aja itu Peliharaan gue Kalian yang Ngikut-ngikutin Di belakang gue itu Oke Eee Masih dikejar Oke Thank you Eee Dia bener-bener Setia banget sama gue ini Eee Selama Gak ada yang kepalanya gede itu Gue bakal baik-baik aja ini Dan sekarang gue diikutin 2 Gue diikutin 3 makhluk ini Oke Dan ada Superman lewat disitu Dan ini bukunya Gue udah dapet 1 Dan tapi Masih ada pet-pet gue ini Yang ngikutin gue ini Yang ya Masih 2 orang ini Masih 2 makhluk ini Ngikutin gue Gue harus terus berjalan ini ya Dan oke Kayaknya gue harus masuk dulu Biar si darah gue nya Nge-regen ini ya Oke Gue kalau misalnya masuk sini Gimana Dan yang Oh Dia bisa nyangkut sebentar ini Dan yang mamanya tadi Gak Gak itu ya Yang ibu-ibunya tadi Gak itu Gak ngikutin Oke Dia menyerah Dia nyerah ke gue itu Dia lelah ke gue itu Ngejar-ngejar gue ya Dan sekarang tinggal yang Hantu ini Yang ngikutin gue ini Tapi Yap Gue diemin aja Gue gak takut Dan Oke darah gue ini regen Dari tadi gue ngomong Karena gue Biar gak sepi aja Oh shit man Oh gue lebay banget Ini main game hantu ini ya Oke Gak apa lah Ini first impression ya Game Slender Walaupun ini gak sampai 8 Tapi yap Ini first impression Ini Kau si buku-bukunya Kayaknya gak ada di lorong-lorong Sini deh Tapi ada deh Yang tadi di jalan buntu ya Cuman itu jalan buntu Kenapa ditarohnya di jalan buntu Coba Kenapa gue tau-tau balik belakang itu Gue kayaknya ditarik sama si hantunya itu ya Tapi disini gue udah Ngedeteksi 4 hantu Yaitu hantu yang ngerangkak itu Hantu yang bener-bener sensitif banget ke gue itu Dan ini hantu Hantu mama itu ya Dan itu dia Dia gak lebih sensitif daripada yang ngerangkak Cuman Yap dia Dia termasuk maksa juga sih Oke Come on Come on Masuk Masuk sini Masuk sini Dan gue kurung sekarang No Gue harus cari buku lagi sekarang No Padahal ini mode isi Dan perasaan ada kunci disini deh Kunci Gak ada Ini apakah tempat-tempatnya pada beda gitu? Kenapa pada Pada berubah si tempat-tempatnya ya Posisi-posisi si barang-barangnya Itu buat gue kesulitan banget ini Oh my god Gue ke lorong yang sepi ini Oh Gue jalan terus sekarang Dan Oke Gue gak akan berhenti ngomong Soalnya Kalo gue Berhenti ngomong Gue bener-bener Kalo gue disuruh muter-muter Ini gimana Oke Oh dia muncul ternyata Dia cuman diem doang Kenapa dia cuman diem doang? Dia gak ada niat buat Gue gak nemu-nemu buku kedua itu Gue bener-bener sibuk Dikejar Si makhluk-makhluk ini nih Terutama yang dua ini Holy shit Mereka ini maksa banget Sumpah sensitif banget ke gue ini Dan ya Inilah First impression Slendrina The Cellar 2 Soalnya yang di Indonesia Ini jarang banget Yap Ini gue gak Nge-les Maksudnya Gak bener-bener nge-review Atau ngasih guide Gimana caranya Buat nyelesain Slendrina 2 ini Gue ini cuman first impression Game horror Pertama gue di Android Jadi mohon maaf banget Kalo misalnya ada yang kecewa Gue mainnya bener-bener parah banget Tapi inilah First impression dari orang Yang sukanya action RPG Atau MMORPG Toto langsung menuju Ke game horror ini ya Hahaha Bener-bener Riwo banget Bener-bener Riwo banget Yap Inilah Slendrina 2 Oke Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalo kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa untuk kompetensinya Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye Kayaknya kalo minggu besok Gue gak akan main game horror deh Hahaha